Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berikutnya. Wan Saiful terlepas tindakan dari Dewan Rakyat tapi berhadapan hukuman denda dan penjara bawah akta SPRM. Ahli Parlamentasi Gelugor dari PPBM Wan Saiful Wan Jan akhirnya mengaku telah menipu semasa membahaskan tita YDP Agung di Dewan Rakyat. Beliau telah meminta maaf dan menarik tuduhan Perdana Menteri yang setiap minggu menghadap YDP Agung adalah korab karena menyalahgunakan kuasa. Sama ada permohonan maaf bukan Saiful Ikhlas atau karena bimbang digantung selama enam bulan bukan urusan kita. Fakta yang terbentang dihadapan mata adalah beliau memohon maaf selepas Ahli Parlament Bagan Datu, Datu Sri Zahid mengusulkan supaya beliau digantung selama enam bulan. Ketika persidangan disambung sebelah petang, Wan Saiful segera mencela untuk meminta maaf. Beliau juga memaklumkan menarik balik kenyataan beliau. Sehubungan dengan itu, Datu Zahid menarik balik usul untuk menggantung Wan Saiful selama enam bulan. Isu itu boleh dianggap sudah selesai di peringkat Dewan Rakyat. Urusan dengan SPRM belum selesai, mungkin Wan Saiful boleh menganggap urusan beliau dengan Dewan Rakyat sudah selesai. Tetapi, beliau masih belum boleh menarik nafas lega karena urusan beliau dengan SPRM mungkin belum selesai. Mengikut perkara 25 Akta SPRM 2009, pihak yang ditawarkan Soekokan wajib membuat laporan kepada SPRM. Gagal membuat laporan kepada SPRM denda tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak lebih 10 tahun atau kedua-duanya sekali boleh dikenakan. Gagal membuat laporan kepada SPRM? Mungkin oleh sebab itu, Ketua Seluruhan Jaya SPRM Azam Baki memberikan Wan Saiful tempo selama seminggu untuk hadir ke SPRM. Sama ada akta tersebut boleh mengatasi imuniti ahli parlimen yang berucap di Dewan Rakyat atau tidak, penulis tidak pasti. Penulis yakin pakar Undang-Undang SPRM mempunyai jawabannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.